Pemirsa setelah diburu selama bertahun-tahun, Panglima Tertinggi Organisasi Papua Merdeka Goliatabuni akhirnya menyerahkan diri. Goliatabuni menyerahkan diri bersama 23 anak buahnya. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan Goliatabuni mengajukan beberapa permintaan kepada TNI. Di antaranya minta didirikan rumah adat Honai dan sebuah markas koramil TNI. Pihak TNI sendiri akan berusaha memenuhi permintaan untuk mendirikan rumah adat, namun TNI masih mempertimbangkan untuk mendirikan markas koramil di Tinggi Nambut. Goliatabuni menjabat sebagai Panglima Tertinggi OPM sejak 11 Desember 2012. Selama ini Goliat dan pasukannya dikenal sangat kejam dan berdarah dingin.